Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicau semua Kemudian saya di channel Kang Arif Pantau Channel yang membahas informasi seputar dunia burung Salam Satu Wabi Oke Sobat Kicau, pada kesempatan kali ini ya Di awal minggu yaitu hari Senin Tepat di tanggal 3 Juli 2023 Nah, kali ini kita akan membahas salah satu burung Yang memiliki karakteristik datar sekali Baik itu dari corak fisiknya, karakternya, dan lain sebagainya Bahkan jarang sekali orang yang mau berspekulasi tentang burung ini Padahal, dari segi kicauannya Sangat memungkinkan sekali burung tersebut menempati kelas dunia Nah, kira-kira burung apa yang akan kita bahas kali ini? Oke, mari saja kita ulas burungnya Namun seperti biasa Bagi Sobat Kicau semua yang baru bergabung Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga aktifkan tombol notifikasi atau loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Kang Arif Pantau Nah, burung tersebut memiliki nama resmi yaitu Kanjilan Bakau Di sebagian wilayah ada juga yang menyebutnya dengan sebutan burung sulingan jati Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan sebutan burung drodot Tapi, saya sih kurang setuju untuk sebutan burung drodot Karena burung drodot ini biasanya disematkan pada burung pelandu semak bukan kanjilan bakau Sekilas memang hampir mirip dengan burung pelandu semak ataupun burung kelampoyan ya Banyak burung yang menyerupai burung kanjilan bakau Bahkan, burung kanjilan emas atau yang biasa disebut burung bimoli Untuk yang betina ini hampir mirip-mirip dengan burung kanjilan bakau ya Intinya, dari segi corak warnanya Banyak sekali burung yang menyerupai burung kanjilan bakau Jadi, sangat wajar saja ya Jika burung kanjilan bakau ini dipandang sebelah mata di kalangan Gicomania Namun jangan salah ya Sobat Gicom Ketika burung kanjilan bakau sudah kacor Gemah atau suara daripada burung kanjilan bakau Sangat nyaman atau sangat enak sekali didengar Oke, seperti apa sih informasi detail tentang burung kanjilan bakau? Kali ini kita akan mengulasnya Dari mulai habitat, kemudian perbedaan jantan dan betinanya Harga serta kecohan daripada burung kanjilan bakau Burung kanjilan bakau hidup di pegetasi bawah Di hutan-hutan sekunder Atau yang paling identik yaitu di hutan mangrove atau bakau Karena dari namanya saja ada kata bakau Sudah pasti burung tersebut berasal dari daerah pesisir Ada pun wilayah penyebaran daripada burung kanjilan bakau Meliputi Asia Tenggara termasuk Indonesia Dan di Indonesia sendiri Burung kanjilan bakau hampir bisa ditemui Di beberapa wilayah yang ada di Indonesia Intinya mudah dijumpai oleh sebab itu burung kanjilan bakau Masih sering atau mudah sekali kita jumpai di pasar-pasar burung atau di toko-toko burung Kemudian ciri-ciri atau bentuk fisik yang dimiliki oleh burung kanjilan bakau Seperti yang saya katakan tadi Dari segi corak fisiknya burung ini memiliki corak fisik yang datar Memiliki warna yang monoton yaitu coklat semi kebutian Memiliki ciri khas maruh yang berwarna hitam Serta memiliki bentuk mata yang bulat, lebar Atau dalam istilah katanya itu belok ya Selanjutnya, makanan pokok daripada burung kanjilan bakau Yaitu serangga-serangga kecil atau serangga-serangga besar Bahkan seringkali juga Kalau di alamnya burung kanjilan bakau Memakan semacam biji-bijian kecil Serta buah-buahan Tapi yang paling umum Jika burung kanjilan bakau dipelihara Pada umumnya dikasih makanan Berupa jangkri, mulat hongkong, keroto, dan lain sebagainya Intinya serangga yang berukuran kecil Karena dari segi ukuran tubuhnya Burung kanjilan bakau memiliki ukuran tubuh yang bisa dikatakan kecil Yaitu memiliki ukuran tubuh sekitaran 13-14 cm Jika kita samakan besarnya Hampir sama dengan burung kanjilan emas Atau yang biasa kita sebut dengan sebutan burung bimoli Burung kanjilan bakau ini masih satu kerabat dengan burung bimoli Atau kanjilan emas Jika burung kanjilan emas atau bimoli hidup di pegunungan Nah kanjilan bakau ini versi pesisirnya atau versi lautnya Gitu ya sobat-sobat Kemudian cara memberakan antara burung kanjilan bakau jantan dan betina Nah ini yang agak sedikit sulit Karena burung kanjilan bakau memiliki karakteristik monomorfik ya Jadi perbedaan antara yang jantan sama yang betina Sulit dibedakan Bedanya cukup tipis ya Lalu bagaimana cara memberakannya Biasanya burung kanjilan bakau jantan memiliki paru hitam pekat atau hitam menggilat Serta pada area sayapnya memiliki warna coklat karat Sedangkan untuk yang betina Pada umumnya memiliki warna coklat pudar atau coklat semi keputian Selanjutnya soal harga Berapa sih kira-kira harga daripada burung kanjilan bakau? Harga daripada burung kanjilan bakau cukup mudah dijangkau oleh semua kalangan Terutama kalangan bawah Ibarat kata harga daripada burung kanjilan bakau setingkat atau selevel kelas SD Bukan SMP apalagi SMA Biasanya harga daripada burung kanjilan bakau yang umum dijual di pasaran Untuk burung bahannya kisaran Rp25.000-Rp50.000 itu yang paling mahal Sedangkan untuk gacorannya bisa mencapai kisaran Rp150.000-Rp200.000 Harga antara burung bahan sama yang gacoran Biasanya terbaut lumayan jauh Hal itu disebabkan karena Perbedaan spesifikasi antara burung kanjilan bakau bahan sama gacorannya Ini sangat jauh sekali Ketika masih bahan Biasanya burung ini akan selalu diam dan jarang sekali mengeluarkan kisaran apalagi ngerewek Namun jika sudah gacor Burung kanjilan bakau memiliki karakteristik kicuan yang sangat unik Yang sekilas jika kita gambarkan hampir sama dengan burung bimoli atau kanjilan emas Hanya saja untuk variasi kicauannya lebih banyak kanjilan emas atau bimoli daripada burung kanjilan bakau Nah kok malah bikin penasarannya Kira-kira bagaimana sih kicauan daripada burung kanjilan bakau Agar sobat kicau semua tidak penasaran dan lebih jelas Sobat kicau semua akan saya berikan sedikit contoh kicauan daripada burung kanjilan bakau gacor Jadi memang seperti itu ya Kicauan burung kanjilan bakau Jika kita perhatikan sekilas hampir sama dengan burung bimoli Yaitu dengan karakter nyiul dengan sedikit jeda Dan bukan hanya itu saja Kanjilan bakau juga bisa variasi tembakan sedikit-sedikit Meskipun tembakannya tidak terlalu panjang Tapi bisa nembak-nembak gitu ya sobat kicau Intinya burung kanjilan bakau sangat cocok dipelihara Baik dijadikan burung masteran atau sekedar buat burung koleksi saja ya Oke mungkin hanya itu saja informasi yang bisa saya bagikan untuk video kali ini Yaitu ulasan tentang burung kanjilan bakau Mudah-mudahan dengan adanya video kali ini dapat menambah wawasan kita tentang dunia burung sekaligus bermanfaat bagi kita semua Dan jika dalam saya mengulas ada kekurangan atau kegeluran Boleh dibenarkan atau ditambah sendiri di kolom komentar Dan jika dalam saya mengulas ada manfaatnya Boleh tinggalkan like, komen, ataupun subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat beraktifitas kembali Salam Satu Hobi